Pedang Sinar Masjilid 39 Sekiranya yang menyerbu hanya dua orang muda itu, belum tentu kalau Sing Tung Lokai akan menemui kematiannya. Akan tetapi, nasib dan nyawa manusia memang sudah berada dalam kekuasaan yang maha kuasa. Kebetulan sekali di malam hari bukan hanya Kong Huat dan Kuilian yang menyerbu rumah Sing Tung Lokai. Sebelum Kong Huat dan Kuilian yang menyerbu lewat tengah malam tiba di situ, telah datang lain orang, seorang laki-laki tinggi besar yang usianya tiga puluhan, melompat-lompat ke atas genteng dan setibanya di atas rumah itu lalu melayang turun dengan teriakan Nyaring, Sing Tung Lokai, serahkan kitab dan pedang pusaka warisan Tatmo Chowisu kepadaku. Memang boleh dipuji keberanian orang kasar ini karena tidak seperti penjahat biasa, ia langsung menuju ke ruangan tengah dan berteriak-teriak dengan ke laki-laki menantang. Sing Tung Lokai sebentar saja keluar dengan tongkat merahnya. Kakek ini melarang kawan-kawannya ikut menghadapi tamunya, melainkan menyuruh mereka menjaga di luar, karena ia khawatir kalau-kalau orang ini mempunyai kawan-kawan Tio Ho terkejut mendengar ucapan itu, sama sekali tak pernah disangkanya bahwa rahasianya diketahui orang. Biarpun dia menutup rahasia itu, akan tetapi oleh karena ia melatih cucunya di rumah sendiri, mau tak mau rahasia itu bocor juga dan diketahui oleh beberapa orang anggota Ang Sim Tung Kaipang. Sudah menjadi penyakit umum bahwa orang sukar sekali menyimpan rahasia sehingga tanpa disengaja seorang diantaranya membocorkan rahasia itu sampai terdengar oleh seorang gagah di dunia Kang Ou. Orang ini adalah Liet Kong yang berjuluk Tiat Pi, lengan besi. Liet Kong ini seorang berusia 30 tahun yang tinggi besar, berwatak jujur dan kasar, terkenal sebagai perampok tunggal dan maling budiman. Disebut maling budiman oleh karena melakukan perampokan dan pencurian hanya terhadap pembesar-pembesar korup dan hartawan-hartawan pelit. Kemudian hasil daripada rampokan dan pencuriannya selalu ia bagi-bagikan kepada orang-orang melarat, sedangkan dia sendiri tak pernah memakai pakaian indah maupun hidup beroyal-royalan. Hidupnya sederhana, bahkan tidak karuan tempat tinggalnya, setengah gelandangan. Akan tetapi kepandainya tinggi, karena Liet Kong ini adalah seorang anak murid Xiaolin Pai yang telah menamatkan pelajarannya masih belum puas lalu belajar lagi ke Kunlun Pai. Bahkan ia masih memperdalam ilmunya dengan mempelajari segala macam ilmu silat yang dianggapnya tinggi. Tia Tili Et Kong ini tadinya ikut pula mencoba untuk memperebutkan patung emas di Kim Hutah, akan tetapi kalah dulu oleh nenek Soat Li Sutai yang memang memiliki kepandain lebih tinggi. Kemudian, karena hubungannya memang luas dan orang-orang Kang Lawu amat suka kepadanya, tanpa disengaja ia mendengar bahwa isi patung telah berada di tangan Sintung Lokai. Serta merta ia berangkat ke Lengting dan menyerbu rumah kakek ketua pengemis itu. Sintung Lokai mengenal Tia Tili Et Kong, maka wajahnya menjadi merah karena marah. Orang Sili, kau benar-benar tidak tahu malu. Malam-malam datang ke sini apakah yang hendak menjadi maling di rumah orang segolongan bentak Sintung Lokai, pura-pura tidak mendengar tentang disebutnya kitab dan pedang. Liet Kong tertawa bergelak. Ha, 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 Sintung Lokai, seperti kau tidak tahu saja aku ini maling macam apa. Di rumahmu seperti ini, apanyakah yang bisa dicuri? Aku datang untuk mintakah sedikit mengalah. Setelah berada di tanganmu setahun lebih kiranya sudah patut kalau aku mendapat giliran untuk membuka matu dan menambah pengetahuan, apa yang kau maksudkan, tiapitanya Tioho, masih pura-pura. Apalagi kalau bukan rahasia peninggalan Tatmo Chowisw itu. Tentang pedang, biarlah melihat mukamu yang sudah tua, aku mengalah. Akan tetapi kitab itu harus kau berikan kepadaku mengapa harus karena aku pun membutuhkannya, tiapit Liet Kong. Kau tahu bahwa untuk mendapatkan benda pusaka membutuhkan kepandayan. Kau memiliki kepandayan apakah maka berani kau menghendaki kitab pusaka Liet Kong orangnya kasar dan jujur, akan tetapi agak bodoh sehingga tidak dapat menangkap arti kata-kata yang sesungguhnya menantang ini. Ia membusungkan dadanya dan berkata, Aku-aku adalah murid Syaul Impai, aku dapat memainkan 18 macam senjata ringan dan berat. Kedua lenganku sekeras besi dan aku sanggup mengalahkan lawan yang bagaimana tangguh pun. Hmm, ketahuilah bahwa untuk mendapatkan barang pusaka dari tangan orang lain kau harus dapat mengalahkan dulu orang itu, tiba-tiba Liet Kong tertawa bergelak. Begitukah? Baik, kau siaplah dan rasai kekerasan tangan Tiat Pili Tai Hiap setelah berkata demikian, ia lalu melakukan serangan dengan kedua tangannya yang bertenaga besar. Sintung Lo Kai mengeluarkan suara menyindir, lalu mengelak dan membalas menerjang dengan hebatnya. Pertempuran seru terjadi di ruangan tengah yang lapang itu, di bawah penerangan lampu yang cukup terang. Kurang lebih 30 jurus mereka bertempur, terdengar suara ramai-ramai dan beradunya senjata di ruangan depan. Sintung Lo Kai menjadi terkejut dan tahu bahwa di luar datang musuh-musuh lain menyerbu dan disambut oleh kawan-kawannya yang pada waktu itu hanya ada 5 orang. Akan tetapi 5 orang itu kepandainya cukup tinggi maka Sintung Lo Kai agak merasa lengga. Ia merasa gemas juga mengapasi kasar ini ternyata tangguh juga dan ulet sekali. Sudah dua kali tongkat merahnya mengenai pundak dan pinggang, akan tetapi oleh karena Sintung Lo Kai tidak ingin mencelakai, maka kakek ini tidak menggunakan semua tenaganya. Selakanya, tubuh silengan besi itu ternyata kuat sekali sehingga pukulan-pukulan yang dilakukan dengan sebagian tenaga itu seperti tidak dirasainya. Teriakan-teriakan di luar menyatakan bahwa kawan-kawannya terluka maka sambil memutar tongkatnya, Sintung Lo Kai mengeluarkan serangan dasyat Tian Pi Liet Kong mana dapat menahannya. Ia menjerit keras karena terdorong keras dan tubuhnya terlempar ke belakang menabrak dinding dan ia roboh dengan kepala pening. Kebetulan sekali pada saat itu Li Hwa berlari-lari keluar dengan pedang giyok pokiam di tangan. Liet Kong yang masih agak pening, melihat pedang pendek yang mengeluarkan cahaya luar biasa itu, cepat mengulur tangan hendak merampasnya. Akan tetapi Li Hwa yang kaget mendengar adanya musuh-musuh datang menyerbu dan melihat kongkongnya baru saja mengalahkan seorang musuh, kini melihat orang tinggi besar yang terlempar tadi. Mengulur tangan seperti hendak menyerangnya cepat menggerakan pedangnya. Gerakan yang luar biasa lihainya, cepat dan menyamping tidak terduga sama sekali. Gadis ini otomatis mempergunakan jurus ilmu silat im yang cinkeng dan, di lain saat lengan tangan Li Hwa terdabat putus sebatas sikunya. Terdengar pekek dan jerit berbareng. Tiapi Li Hwa si lengan besi yang kini menjadi si lengan buntung memekik kesakitan dan menjadi jerih. Sambil menggigit bibir menahan sakit ia masih melompat dan berlari cepat meninggalkan rumah itu. Adapun jerit tadi keluar dari bibir Li Hwa. Gadis cilik ini merasa ngeri juga setelah melihat betapa pedangnya telah membabat putus lengan orang dan sekarang lengan yang berbulu itu masih menggeletak penuh darah di depan kakinya. Li Hwa, Minggir. Simpan pedang itu seru Sintung Lokai Tioho, akan tetapi ia tidak sempat lagi karena tiba-tiba dua orang muda menyerangnya dengan pedang. Melihat bahwa mereka itu bukan lain adalah Kong Huat dan Kuilian yang siang tadi sudah ia usir, kemarahan Sintung Lokai memuncak. Apalagi melihat Kuilian yang telah menewaskan kawannya. Bagus, kau mengantarkan nyawa sendiri. Tak usah aku susah payah mencarimu seru Sintung Lokai sambil memutar tongkatnya melakukan serangan-serangan yang dahsyat sekali kepada Kuilian. Karena kakek ini tidak mau memandang wajahnya, sukarlah bagi Kuilian untuk mempengarungi dengan ilmu sihirnya, apalagi memang Sintung Lokai seorang kakek yang banyak ilmunya. Batinnya sudah kuat dan tidak mudah dipengarungi ilmu pengasihan, nafsunya terhadap wanita sudah beku. Melihat kekasihnya didesak hebat, Kong Huat cepat membantu kekasihnya dan tak lama kemudian Sintung Lokai sudah dikeroyok dua. Lima orang pembantu kakek itu ternyata sudah menggeletak tewas oleh dua orang muda ini, roboh seorang demi seorang oleh pedang mereka dibantu Hoat Sud dari Kuilian. Tusukan pedang Kong Huat yang dilakukan cepat sekali dan samping mengarah lambung Tio Ho membuat kakek ini terpaksa menarik kembali serangannya yang sudah mendesak Kuilian. Dengan tubuh dimiringkan dan tongkat diputar ia menangkis tusukan Kong Huat, membuat pedang pemuda itu menyeleweng saking kerasnya tangkisan tongkat merahnya. Akan tetapi pada saat itu Kuilian sudah melakukan serangan balasan dengan gerak tipu Giyokli Tau So, Seng Dewi menenun, pedangnya seperti jarum-jarum keluar masuk kain melakukan serangan gencar kepada kakek itu. Tio Ho cepat membalikan tongkatnya, memutar tongkatnya merupakan segundukan sinar merah yang membungkus pedang Kuilian, kemudian tangan kirinya dengan gerakan mencengkeram melakukan serangan ke arah kepala Kuilian dengan ganasnya. Jangan dipandang ringan serangan kuku jari tangan kiri yang dipentang ini, karena dengan mudah jari-jari tangan ini dapat menghancurkan tembok, apalagi kepala seorang wanita muda yang halus seperti Kuilian. A.Y.A.A.A. Kuilian berseru kaget dan cepat melompat mundur sambil menarik pedangnya. Sintung loke tentu akan mendesak terus kalau saja di saat itu pedang Kong Huat tidak sudah datang menyerangnya pula dari belakang. Pemuda itu kini menyerangnya dengan sebuah gerak tipu dari ilmu pedang Kim Kong Kiam Sud yang biarpun belum sempurna dipelajarinya, namun sudah hebat sekali bagi lawan. Menghadapi serangan yang demikian hebat, terpaksa Sintung loke meninggalkan Kuilian untuk menghadapi Kong Huat. Demikianlah, biarpun kakek ini berusaha mendesak dan merobohkan Kuilian namun ia selalu dihalangi oleh Kong Huat. Bangsat curang jangan main keroyokan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari Li H.W.A., bocah cilik yang usianya baru 8 tahun itu, melompat maju menyerang Kong Huat dengan pedangnya. Li H.W.A. tadinya merasa heran dan bingung sekali mendengar tentang keadaan pemuda yang tadinya dicalonkan sebagai jodohnya. Sekarang melihat pemuda itu datang lagi mengeroyok Kong Kongnya, timbul rasa bencinya, maka tanpa dapat menahan marahnya, bocah cilik yang tabah ini menyerang Kong Huat. Kong Huat tersenyum mengejek dan cepat ia menggerakan pedangnya, membabat pedang di tangan bocah perempuan itu sekuat tenaga. Teraang celaka Kong Huat berteriak kaget karena pedangnya, Kim Kong Kiam palsu telah patah menjadi dua oleh Giyok Po Kiam. Kong Huat cepat menubruk dan hendak merampas pedang dari tangan Li H.W.A. Akan tetapi ia meleset kalau mengira bahwa ia akan dapat merampas pedang dengan mudah. Li H.W.A. amat cepat dan ringan sekali gerakannya, dan pedangnya digerakkan secara istimewa menyerang Kong Huat. Namun tentu saja ia yang baru belajar ilmu silat tinggi selama setahun lebih, bukan tandingan Kong Huat yang cepat merangsak dan mendesaknya. Di lain pihak, Kui Lian menjadi kewalahan sekali menghadapi Sin Tung Lokai yang terus mengamuk dan mendesaknya dengan tongkat merahnya. Sin Tung Lokai, tak tahu malu kau melawan orang muda tiba-tiba terdengar suara mengejek di susu suara ketawa menyeramkan seperti burung hantu. Suhu, tolong teo cuci aku Lian berseru girang mendengar suara ini. Ia sudah terdesak betul-betul dan berada dalam keadaan berbahaya. Menghadapi seorang tokoh persilatan tua yang sudah banyak sekali pengalamannya ini, Hoat Sudnya tak dapat dipergunakannya. Sin Tung Lokai, kau tidak lekas lempar tongkatmu mau tunggu kapan lagi tiba-tiba Kuai Tian Chu membentaknya ring, suaranya penuh pengaruh. Biarpun Sin Tung Lokai sudah menahan dengan tenaga luakangnya dan mengumpulkan semangat, tetap saja tangannya yang memegang tongkat gemetar dan seperti lumpuh. Namun ia berhasil menahan sehingga tongkatnya itu sudah terlepas dari genggaman tangan. Akan tetapi oleh karena serangan Hoat Sud dari Kuai Tian Chu ini amat hebat dan membutuhkan semua perhatian untuk menghadapi, Sin Tung Lokai menjadi lalai dan lupa akan adanya Kuilian yang takkan segan-segan melakukan segala macam kecurangan. Sesaat kakek pengemis itu berdiri membelakanginya menghadapi Kuai Tian Chu, siap melawan mati-matian apabila kakek tukang Guamia yang lihai itu menyerang, tiba-tiba Kuilian mengebutkan sapu tangan merah dengan tangan kiri ke arah mukanya Sin Tung Lokai yang merasa ada hawa menyambar, cepat mengelak, namun hidungnya telah mencium bau yang memabokan, dan selagi ia terhuyung-huyung dengan pikiran kacau. Kebutan di tangan Kuilian sudah menyambar dan menotok jalan darah kematian di belakang kepalanya. Kakek yang gagah perkasa itu roboh dalam keadaan tak berfernyawa pula. Sementara itu, Kong Huat juga sudah berhasil menangkap kedua lengan Li Hwa yang meronta-ronta dengan marah. Gadis cilik ini sama sekali tidak takut dan ia tidak mau melepaskan pedang pusakanya biarpun lengan kanannya dicengkeram oleh Kong Huat. Lepaskan pedangmu berkali-kali Kong Huat berkata. Tidak sedi jawab Li Hwa yang tetap meronta-ronta dan menendang-nendang dengan kedua kakinya. Kemudian melihat kakeknya tewas, kemarahan Li Hwa meluap. Ia menangis sambil meronta-ronta, bahkan menggunakan gigi untuk menggigi tangan Kong Huat yang memegangi tangannya, sambil menyumpah-nyumpah. Siluman betina, aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Kong Kong Li Hwa berteriak-teriak. Kau harus dipukul. Pergilah menyusul Kong Kong Wu kata Kong Huat marah. Ia melepaskan pegangan tangan kanan untuk diangkat dan memukul kepala bocah itu. Akan tetapi tiba-tiba kepalan tangannya terasa sakit dan ia sampai terhuyung-huyung. Kuai Tianshu telah menangkis kepalan itu dan mendorongnya. Dilain saat tubuh Li Hwa sudah dikempit oleh Kuai Tianshu. Sepasang matanya merah dan mengerikan memandang. Kepada Kong Huat sehingga pemuda ini menjadi kaget dan ketakutan, Kuai Tianshu kini mengalihkan pandangan matanya kepada Kuilian. Suaranya parau dan penuh penyesalan ketika ia berkata, Kuilian, tak kusangka kau berubah menjadi siluman ganas. Kau membunuh Sintung Lokai secara curang dan memalukan sekali. Hayo kau ceritakan tentang pembunuhan atas diri putra dan mantu Tiantekiamong. Ada sangkut praut apakah dengan kau pembunuhan keji itu muka Kuilian menjadi pucat dan konghawat merasa tubuhnya menggetar ketakutan. Akan tetapi Kuilian dapat menetapkan hatinya. Sambil tersenyum manis sekali kepada Suhunya, ia menjawab, Suhu, Teocu tidak mengerti maksud pertanyaanmu. Apa sih hubunganku dengan kematian putra dan mantu Tiantekiamong? Teocu tidak tahu, Kuai Tianshu nampak marah kau tidak tahu menaruh. Betulkah? Kuilian, kau berani membohong gurumu. Berlutut kasuruan ini demikian nyaring berpengaruh sehingga bukan saja Kuilian, bahkan konghawat juga sampai lemas kakinya dan tanpa disadarinya ia pun menjatuhkan diri berlutut. Kuilian sudah mewarisi ilmu Hoatsut dan karenanya ia lebih dapat bertahan terhadap daya perintah suara gurunya. Ia pun tahu bahwa kalau Suhunya menggunakan ilmunya memaksa, ia tak dapat tidak akan mengaku. Oleh karena itu ia lalu mendahului memberi pengakuan dengan suara lantang, Suhu. Ketika Suhu menyuruh mencari Kim Kong Kiam, Teocu bertemu dengan Koko Lim Konghawat ini. Apa dayaku, Suhu, Teocu jatuh cinta dan akhirnya mengikat. Perjodohan selama hidup dengan Koko Konghawat. Karena cintaku kepadanya, maka Teocu membantunya membalas dendam atas diri Song Tek Hong dan istrinya. Jadi bukan semata metel, Teocu membunuh mereka, akan tetapi ini adalah urusan antara Koko Konghawat dengan Paman dan bibinya. Bukan urusan kita, Suhu Hem, pandai kau bicara. Memang bukan urusanku, akan tetapi mempunyai seorang murid yang begini jahat seperti engkau, kau benar-benar mengotorkan namaku. Kau telah berbuat jina, kau merampok, membunuh dan melakukan hal-hal tak tahu malu dengan pemuda keparat ini. Harusku taruh di mana mukaku Suhu, apa salahnya orang bercinta? Apakah Suhu hendak memaksa Teocu selalu melayani cinta Suhu seperti dulu? Apakah Suhu menghendaki Teocu kembali ke dalam gua-gua yang gelap bersama Suhu? Suhu, setiap orang mempunyai kelemahannya terhadap cinta kasih wajah Kuai Tiancu sebentar pucat sebentar merah. Diingatkan akan hal yang amat memalukan ini, ia seperti menerima pukulan yang luar biasa hebatnya sehingga ia tak dapat menjawab. Terbayang di depan matanya betapa dahulu, ketika Kuilan masih menjadi muridnya di dalam gua-gua yang sungi, perempuan muda itu untuk dapat memaksanya menurunkan ilmu-ilmu hoatsut yang tinggi, tidak keragu-ragu menggoda batin kakek itu secara tidak tahu malu. Karena batin Kuai Tiancu memang tidak begitu kuat, akhirnya kakek ini jatuh dan merendahkan martabatnya dengan perbuatan jina. Sekarang Kuilian mempergunakan kesempatan ini untuk memukul gurunya sendiri. Diingatkan akan perbuatannya yang tidak patut itu, Kuai Tiancu tidak kuasa menatap wajah Kuilian lama-lama dan ia tidak ingin wanita itu akan bicara lebih banyak lagi. Sehingga terdengar orang lain. Sambil mengeluarkan suara seperti orang mengeluh panjang penuh penyesalan, Kuai Tiancu menggerakkan kedua kakinya dan di lain saat ia telah lenyap membawa tubuh Li Hwa bersamanya. Kuilian mengeluarkan suara seperti setan tertawa, kemudian setelah menggeledah dan mendapatkan kenyataan bahwa di situ tidak ada bihwi dan bahwa yang tinggal di dalam rumah hanya kakek pengemis itu bersama Li Hwa dan kawan-kawannya, Kong Huat dan Kuilian lalu pergi meninggikan tempat itu cepat-cepat. Dapat dibayangkan betapa kaget dan sedihnya hati Leng Li dan suaminya ketika mereka mendapat berita dari para anggauta Ang Sintung Kai Pang tentang malapetaka yang menimpa keluarganya di Leng Ting. Cepat mereka berdua pulang ke Leng Ting dan dengan penuh duka mereka mengurus pemakaman jenazah Sintung Lokai dan kawan-kawannya. Yang amat mendukakan dan menggoyahkan hati Kuan Li dan Tio Leng Li adalah hilangnya Li Hwa tanpa bekas. Tak seorang pun tahu siapa yang menculik anak itu, juga tak seorang pun tahu siapa yang membunuh Sintung Lokai dan kawan-kawannya tidak ada saksi hidup lainnya kecuali Hwa yang lenyap. Bukti yang terdapat hanyalah sebuah lengan tangan yang menyeramkan. Leng Li tidak membuang potongan lengan ini, melainkan memberinya obat supaya lengan itu tinggal utuh dan kering. Perlu ia menyimpan lengan itu untuk dipergunakan dalam penyelidikannya, karena sudah gagah ini akan menuntut balas dan mencari jejak anaknya yang hilang. Di antara para anggauta Ang Sintung Kaipang yang banyak jumlahnya, ada yang melihat Kong Huat dan Puilian pada hari pembunuhan itu di kota Leng Ting. Mereka melaporkan hal ini kepada Leng Li yang menjadi terkejut dan bingung sekali. Tak mungkin mereka itu ada. Hubungannya dengan pembunuhan ini, pikirnya. Lagi pula, tak salah lagi, pembunuhnya tentu orang yang tatah kehilangan lengan, agaknya biarpun pembunuh itu berhasil membunuh Sintung Lokai dan kawan-kawannya, namun ia harus mengorbankan lengan tangannya. Maka Leng Li lalu menyebar anak buahnya untuk menyelidiki seorang Kang Ou yang lengan kanannya buntung. Ia sendirian lalu pergi ke Leng Li untuk berunding dengan Song Xiao Yang tentang Lim Kong Huat. Enci Xiao Yang, harap kau jangan salah mengerti dan menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap diriku, kata Leng Li. Akan tetapi, sesungguhnya ada hal yang aneh dengan putramu Lim Kong Huat itu. Ketika Song Tai Hiap dan istrinya terbunuh, bocah bernama Beng Hong itu menuduh bahwa pembunuhnya adalah Lim Kong Huat dan seorang wanita muda. Sekarang ketika terjadi peristiwa pembunuhan ayahku juga orang-orang melihat putramu bersama seorang wanita muda yang aneh berada di kota Tengying. Yang bukan sekali-kali aku menuduh yang tidak ada buktinya, akan tetapi ku harap demi kebaikan putramu sendiri, kau seharusnya melakukan penyelidikan. Xiao Yang mengerutkan alisnya yang bagus bentuknya itu. Hatinya sudah lama kesal melihat kelakuan Kong Huat. Sebagai seorang wanita ia dapat menduga bahwa tentu ada apa-apa yang tidak bersih antara puranya dan Chia Kuilian murid Kuai Tianshu itu. Ia hanya mengangguk-angguk dan berkata, kami sendiri tidak tahu Kong Huat berada di mana, akan tetapi ucapanmu itu menang baik sekali, adik Leng Li. Kalau orang lain yang bicara adaknya aku akan tersinggung. Akan tetapi kau bicara sebagai seorang anggauta keluarga, maka terima kasih atas pemberitahuanmu. Aku memang sudah mengambil keputusan untuk sekali-kali merantau di dunia Kang Ou untuk mencari Kong Huat, syukurlah Cici. Tentang mencari putramu aku berjanji akan mengerahkan anak buahku membantumu, demikianlah, dua pasang orang tua yang berprihatin ini lalu merantau untuk mencari anak masing-masing. Biarpun Ang Sintung Kaipang merupakan perkumpulan besar yang banyak anggotanya, namun sia-sia saja mereka mencari jejak Li HWA. Hal ini tidak mengherankan, oleh karena mencari jejak Li HWA berarti mencari jejak Kuai Tianshu, padahal jejak kakek aneh dan sakti ini mana dapat diikuti orang? Kuai Tianshu membawa pergi Li HWA karena selain untuk menolongnya, juga ia merasa berdosa kepada Sintung Lokai dan ingin menebus dosanya dengan menurunkan kepandainya kepada Li HWA. Juga ia melihat pedang di tangan Li HWA dan gerakan-gerakan anak ini mencurigakan. Akhirnya dengan girang ia lalu bahwa murid barunya inilah yang berhasil mewarisi kitab dan pedang peninggalan Takmo Chowosu. Di pinggir kota Kuan Lengsi sebelah baru terdapat sebuah rumah besar yang megah dan mewah. Melihat betapa setiap hari di pintu gerbang pekarangan depan gedung ini selalu terjaga kuat oleh sedikitnya enam orang yang membawa senjata tajam, orang tentu akan mengira bahwa gedung itu milik seorang pembesar atau bangsawan tinggi. Sebetulnya bukan demikian, karena rumah ini hanya milik seorang hartawan si bok yang terkenal di kota Kuan Lengsi sebagai bok wang ee, hartawan bok yang dermawan dan kaya raya, memiliki sebagian besar sawah yang terbentang di sekitar pinggir kota. Akan tetapi bagi para perjaga dan tamu-tamu yang banyak pergi datang di rumah itu, dia terkenal sebagai Sinsyang Tu Bok Chowan. Sepasang golok sakti, seorang bekas kepala perampok besar yang amat terkenal di dunia pokling. Bok Chowan ini semenjak mudanya menjadi perampok dan menjagoi dunia penjahat dengan sepasang goloknya. Dia pun amat terkenal di dunia keng ou, terkenal di antara orang-orang gagah oleh karena Bok Chowan biarpun seorang perampok, namun amat menghargai persahabatan dengan orang-orang gagah. Setelah berhasil dengan pekerjaannya itu, dalam usia lama puluh tahun mulailah Bok Chowan cuci tangan dan hidup sebagai seorang hartawan di pinggir kota Kuan Lengsi itu. Sampai sepuluh tahun ia hidup dalam keadaan aman dan tenteram bersama keluarganya dan terkenal sebagai seorang hartawan yang dermawan. Hanya orang-orang dari kalangan Liu Klim dan Kang Oung saja yang suka datang mengunjunginya tahu bahwa hartawan alim ini sebetulnya adalah bekas perampok yang dahulu ditakuti semua orang. Berbeda dengan biasanya, pada hari itu rumah gedung Bok Wangwe dihias dengan kertas-kertas berwarna dan di pekarangan depan dipasangi taruk. Orang-orang kota Kuan Lengsi dan penduduk dusun di sekelilingnya sudah mendengar akan diadakannya pesta di rumah hartawan ini, pesta untuk merayakan sijit, ulang tahun, hartawan itu yang sudah berusia enam puluh tahun tepat. Sudah lajim apabila seorang tokoh dunia Liu Klim atau Kang Oung mengadakan pesta, yang datang tentu orang-orang dan rimba persilatan, baik diundang maupun tidak asal sudah kenal nama pasti memerlukan dalang memerlukan. Akan tetapi ada keistimewaannya dengan orang si Bok ini di depan gedungnya dipasangi tulisan yang berbunyi. Setiap orang gagah di dunia diharapkan kehadirannya untuk bergembira dan bantu menghabiskan harta keluarga BHOK yang disediakan untuk pesta ini tidak saja di depan gedungnya sendiri, juga di lain-lain kota, di rumah tokoh-tokoh Kang Oung terkemuka yang menjadi sahabat baiknya, Bok Coan memasang pengumuman seperti ini dengan mencatat hari dan tanggal pesta sijitnya dirayakan. Tentu saja tulisan yang amat kasar namun ramah dan jujur ini menarik perhatian semua orang gagah, biarpun yang belum kenal kepada Bok Coan, menjadi berani untuk melangkah kaki menyimpang dari tujuan perjalanan untuk ikut hadir dalam pesta orang si Bok yang aneh itu. Pada hari yang ditentukan, banyak sekali tamu datang berbondong-bondong mengunjungi gedung ini. Tamu-tamu terdiri dan bermacam-macam orang yang aneh-aneh baik bentuk tubuh maupun pakaian mereka. Tentu saja pesta ini amat menarik perhatian penduduk setempat sehingga mereka semenjak pagi sekali sudah memenuhi jalan di luar pekarangan keluarga Bok, berdesak-desakan menonton para tamu. Bok Coan sendiri menyambut kedatangan para tamu. Biarpun usianya sudah 60 tahun, since yang tuh Bok Coan masih kelihatan gagah. Tubuhnya gemuk pendek, dadanya bidang dan membusung ke depan. Di pinggang kirinya tergantung sepasang goloknya yang sudah menjadi tawan setianya semenjak ia berumur 20 tahun dan terjun di dunia Kang O, golok sepasang yang membantunya sehingga namanya menjadi tenar. Ketika melihat datangnya ketua-ketua partai besar seperti Tian Deng Ho Shio dari Godi Pai, Tian Chin Chu Tosu dari Kun Lun Pai, Pak Kong Ho Siang dan Xiao Lim Pai, Tiao Beng Chin Jin dan Kim Lian Pai, dan beberapa tokoh besar. Dari pelbagai partai terkemuka, diam-diam Bok Coan menjadi berdebar hatinya. Tak disangkanya bahwa ulang tahunnya akan mendapat kunjungan tokoh-tokoh besar ini. Akan tetapi tentu saja ini merupakan kehormatan besar sekali baginya dan cepat-cepat ia menyambut para lociampu ini dengan segala kehormatan dan menempatkan mereka di ruangan terhormat, yaitu di ruangan tengah yang terlihat oleh para tamu yang berada di ruangan lainnya. Di anara para tamu, banyak juga terlihat tokoh-tokoh wanita di dunia Kang O, bahkan banyak yang tidak dikenal oleh Bok Coan. Akan tetapi karena percaya bahwa mereka ini tentu orang-orang gagah yang memiliki kepandayan, semua diterima oleh cuor rumah dengan ramah tamah. Di antara para wanita ini terdapat seorang wanita muda yang cantik jelita dan amat gagah sikapnya. Ia memberi hormat kepada Bok Coan dengan kata-kata singkat, Aku Song Bi Hwi, mewakili suhu Bu Eng Lokai dan Su Tai Soat Li Su Tai mengaturkan selamat kepada Bok Long Hyong dan mendoakan panjang usia. Nama Song Bi Hwi tidak dikenal oleh Sin Siang Tu Bok Coan, akan tetapi demi mendengar nama Bu Eng Lokai dan Soat Li Su Tai, ia cepat-cepat memberi hormat kepada nona jelita itu sambil berkata, Terima kasih, terima kasih, selamat datang dan silahkan lihiap duduk ia sendiri mengantar tamu ini ke ruangan tengah, tempat terhormat. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Bu Eng Lokai dan Soat Li Su Tai yang amat terkenal? Sudah tentu ia harus menempatkan murid dua orang sakti itu di tempat terhormat. Kalau tidak ia khawatir akan merendahkan dua orang terkenal itu dan membuat mereka tak enak hati. Semua tokoh di ruangan terhormat itu melirik penuh perhatian ketika nona cantik itu memasuki ruangan di antar oleh Tsuan Runah sendiri. Melihat semua Lo Chiampu yang berada di situ memandang dengan perasaan heran, Sin Siang Tu Bok Coan menjadi tidak enak sendiri dan sambil menjura dan mengganggu ke kanan kiri ia berkata, kiranya dua orang Lo Chiampu bernama Bu Eng Lokai dan Soat Li Su Tai berhalangan hadir dan mewakilkannya kepada murid mereka. Seng lihiap ini, semua orang baru mengerti bahwa nona yang baru masuk ini adalah murid Bu Eng Lokai dan Soat Li Su Tai, maka mereka tidak lagi terheran-heran, hanya memandang ringan karena biarpun dua orang tokoh besar itu lihai sekali, namun nona ini hanyalah murid saja. Ada pun Bok Coan yang makin lama merasa makin tak enak hati melihat hadirnya banyak tokoh besar yang sama sekali tidak diduga-duganya, lalu mendekati seorang kawan baiknya, yaitu Tio Kun seorang yang terkenal banyak hubungannya dan selalu tahu akan peristiwa-peristiwa penting di dunia Kang Ou. Ia menyatakan keheranannya tentang kehadiran tokoh-tokoh besar ini. Tio Kun menariknya ke samping lalu berkata perlahan, mungkin ada hubungannya dengan munculnya partai baru yang menyebut diri Tian Hwe Akau, agama bunga surga. Kabarnya para lociampuah hendak melakukan pertemuan dan agaknya disinilah tempatnya, kata Tio Kun. Bok Coan sudah mendengar tentang munculnya perkumpulan agama sesat itu. Memang banyak sekali pihak Mokau, agama sesat, yang mendirikan perkumpulan bermacam-macam dan yang selalu bertentangan dengan cabang-cabang perselatan yang sudah ada, akan tetapi kabarnya Tian Hwe Akau ini merupakan perkumpulan. Agama yang lain daripada yang lain. Kabarnya banyak sekali orang gagah yang menceburkan diri dan mau menjadi anggota perkumpulan ini, bahkan banyak anak murid partai-partai besar meninggalkan perguruan dan menggabungkan diri dengan Tian Hwe Akau ini. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan dan kiranya sekarang para lociampuah itu hendak merundingkan soal ini di tempatnya, sekalian menghadiri perayaan sijitnya. Diam-diam di samping kebanggaan mendapat kehormatan besar ini, juga sin siang tu Bok Coan merasa gentar. Siapa tahu, kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang hebat di sini. Akan tetapi, dalam kegembiraannya Bok Coan tidak memikirkan pula akan hal itu. Ia menerima ucapan-ucapan selamat dan banyak pula menerima sumbangan-sumbangan dan tanda metu, tanda metu dari para kawannya. Pesta berjalan gembira seakan-akan takkan pernah terjadi sesuatu. Seng Bihwi duduk di antara para lociampuah, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sikapnya garang. Namun Bihwi bersikap tenang saja, sepasang matanya menatap wajah setiap orang penuh perhatian, akan tetapi mulutnya diam saja tak pernah mengeluarkan suara. Gadis ini banyak sekali berubah kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Dahulu ia terkenal sebagai seorang gadis yang lincah gembira dan cantik jelita. Sekarang dia masih cantik, biarpun usianya sudah 28 tahun lebih, bahkan kecantikannya lebih matang dan lenyap sifat kekanak-kanakannya yang dahulu. Wajahnya masih nampak sedar dan penuh kelembutan, akan tetapi sinar metu dan tekukan mulutnya membayangkan kegagahan dan kekerasan karena penderitaan. Memang, gadis ini banyak mengalami derita batin semenjak kedua orang tuanya terbunuh. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Bihui bertemu dengan dua orang sakti, yaitu Bu Eng Lokai Pengemis Kurisan dan Soatli Sutai Nenek Bongkok. Dua orang ini kepandainya tinggi sekali. Lebih tinggi daripada ilmu kepandain kedua orang tua Bihui. Oleh karena itu, menjadi murid mereka berarti kemajuan yang hebat juga untuk Bihui. Dari Bu Eng Lokai ia mendapat warisan ilmu ginkang dan silat tangan kosong sedangkan dari Soatli Sutek ia menerima pelajaran ilmu pedang yang diciptakan dari tongkat nenek yang lihai itu. Setelah menamatkan pelajarannya, kedua orang gurunya memberi izin kepada Bihui untuk mulai merantau seorang diri dengan tujuan hanya satu, yaitu menyelidik tentang kematian ayah bundanya dan mencari serta membalas pembunuh orang-orang tuanya. Bihui, kau pergilah ke kota Kuan Lengsi. Di sana Sin Siang Tu Bok Chuan sedang mengadakan pesta sijibnya. Kabarnya tokoh-tokoh Kang Ong juga hendak mengadakan pertemuan di sana untuk membicarakan tentang munculnya Tian Hwa Kau yang menghebohkan itu. Kau wakililah kami untuk datang ke sana. Selain kau akan bertemu dengan orang-orang Kang Ong, siapa tahu akan dapat mencari keterangan tenang pembunuh-pembunuh orang tuamu, juga kau harus mewakili kami mendengar apa yang mereka lakukan terhadap agama baru itu. Sebagai murid kami kau pun harus memperlihatkan kesanggupanmu membantu usaha mereka, asal saja usaha itu menurut pendapatmu baik. Terserah kepadamu untuk mempertimbangkannya. Kami sudah terlalu tua untuk segala urusan macam itu. Nah, kau berangkatlah, maka pergilah di Hwi, langsung ke Kuan Lengsi. Ia tidak memperdulikan pandang mata para tamu laki-laki, terutama yang muda-muda, pandang mata yang mengandung kekaguman dan agak kurang ajar. Diam-diam ia mencari. Cari dan mengharapkan untuk dapat bertemu dengan tiga orang, yaitu Lim Kong Hawat atau Chia Kui Lian atau Sim Tung Loketio Ho. Dari tiga orang ini kiranya ia akan dapat mulai penyelidikannya tentang pembunuhan orang tuanya. Akan tetapi ia tidak melihat seorang pun di antara mereka, maka ia menjadi kecewa dan membuka telinga mendengarkan percakapan para laki-laki yang duduk di dalam ruangan itu. Tiba-tiba seorang kakek tua menepuk meja keras-keras sehingga cawan-cawan arak berkerontangan. Sayang seribu sayang katanya sambil menarik napas panjang. Kalau Sim Tung Loketio Longhiong dapat hadir di sini, alangkah senangnya mengadu kekuatan minum arak dengan dia seorang kakek lain yang berpakaian seperti tosu di sebelah kiri kakek tadi juga menarik napas. Zaman sekarang ini para penjahat tidak seperti dulu. Sekarang banyak orang tak tahu malu, banyak tikus-tikus curang dan pengecut. Sim Tung Lokai yang gagah perkasa itu terpaksa tewas dalam keadaan penasaran, tak tahu siapa yang telah membunuhnya, mendengar ini, dihwi mengeluh di dalam hatinya. Jadi Sim Tung Lokai juga mengalmi nasib seperti ayah bundanya. Pembunuhan-pembunuhan keji dan penuh rahasia yang seperti terjadi pada Sim Tung Lokai itu juga terjadi pada diri ketua Leng San Pai di timur dan ketua Hek Maopang di pantai Wang Ho. Hem, ini bersamaan benar dengan anehnya kemunculan perkumpulan Tian Hwe Akau kata Tian Beng Ho Sio tokoh Go Di San yang mengebut-ngebut kepalanya dengan kipas. Mendengar disebutnya perkumpulan Tian Hwe Akau ini, tidak hanya bihwi, juga yang lain-lain segera menaruh perhatian besar. Tokoh Go Bipai itu melanjutkan kata-katanya ketika melihat semua mata memandang ke arahnya. Bukan rahasia lagi bahwa munculnya Tian Hwe Akau amat mencurigakan dan tak perlu ditutup-tutupi lagi bahwa banyak anak murid partai-partai besar telah murtad dan memasuki agama sesat itu. Ha, Tian Beng Ho Sio lupa menyebutkan bahwa ada tiga orang murid Go Bipai, dua laki-laki dan seorang gadis, semua masih amat muda-muda, juga menjadi murtad dan ikut-ikutan memasuki perkumpulan itu, berkata seorang kakek dengan tiba-tiba sambil mengerling ke arah Hwe Sio yang mengebutkan kipasnya itu. Tian Deng Ho Sio melirik ke arah kakek itu dan mukanya berubah. Kiraria Tian Chin Chiu Tosu juga sudah tahu akan hal itu. Hem, memang memalukan sekali akan tetapi Pin Cheng juga mendengar tentang murid-murid Kun Lun Pai. Memang, memang, Tian Chin Chiu kakek tokoh Kun Lun Pai mengangguk-anggukan kepala dengan cepat. Tak perlu pintu menyangkal pula. Bahkan ada lima orang pemuda anak murid kami yang lenyap dan kabarnya memasuki perkumpulan jahat itu. Benar-benar memalukan nama baik kita, Tian Hwe A Kau harus dibasmi dari muka bumi. Hanya tidak tahu di mana pusatnya, mohon Cui beritahu agar Pin Cheng bisa pergi ke sana menangkap kepalanya, kata Pak Kong Ho Siang Hwe Sio tokoh Sio limpai dengan suara besar. Tiba-tiba seorang pelayan memasuki ruangan itu dan menyerahkan kartu nama kepada Sin Siang Tubok Chuan yang berseru gembira ketika membaca nama itu. Tia Piliet Kong Tai Hiap datang, Lohu harus menyambutnya sendiri cepat. Ia bangkit dari tempat duduknya dan keluar untuk menyambut tamu baru itu. Tak lama kemudian Cuan Rumah datang lagi mengiringkan seorang laki-laki gagah, berusia kurang lebih 40 tahun, tubuhnya tinggi besar, mukanya tampan dan membayangkan perasaan kejujuran, lengannya buntung sebatas siku sehingga lengan bajunya tampak kosong dan tergantung tak berdaya di dekat pinggangnya. Di sebelah kiri laki-laki buntung gagah yang bernama Tia Piliet Kong ini, berjalan dua orang kakek terbongkok-bongkok dibantu oleh tongkat mereka yang butut. Dua orang kakek ini tidak menarik perhatian orang, mereka ini kelihatan seperti pelayan atau anak buah orang gagah silih itu. Padahal mereka itu bukan lain adalah guru dan paman guru orang silih itu. Ketika Tia Piliet Kong dan dua orang kakek itu diantar oleh Cuan Rumah lewat di dekat ruangan para tamu di bagian kiri, yaitu bagian tamu-tamu biasa dan bukan tempat terhormat, tiba-tiba terdengar seruan tertahan. Karena para tamu sedang bicara gembira, tak seorang pun memperhatikan seruan ini. Baru saja Tia Piliet Kong dan dua orang kakek itu dipersilahkan duduk di ruangan terhormat. Seorang wanita setengah tua yang masih nampak cantik dan keren, memasuki ruangan itu, membawa sebuah bungkusan yang panjangnya ada dua kaki. Wanita ini langsung menghampiri Sin Siang Tu Bok Coan, lalu memberi hormat dan menyerahkan bungkusan itu kepada Cuan Rumah sambil berkata, Bok Long Hiong, sudilah memberikan bingkisan ini untuk salah seorang tamu yang terhormat Bok Coan menatap wanita itu. Wanita yang usianya paling banyak lima puluhan tahun, namun potongan muka yang cantik masih membayang jelas. Wanita ini tidak membawa senjata tajam seperti orang-orang Kang Ong oleh karena tadi ia menempatkan wanita itu di ruangan biasa dan mengira bahwa dia hanya seorang Kang Ong biasa saja. Biarpun tidak senang melihat gangguan ini, namun sebagai Cuan Rumah yang tidak mengenal siapa adanya wanita ini, Bok Coan menjawab sambil tertawa memperlihatkan keramahan Cuan Rumah, To Anioh, bingkisan ini harus disampaikan kepada siapakah? Aku tidak melihat ada tulisan alamatnya di luar bungkusan, Kau bukalah saja, Long Hyong. Nanti kau akan tahu sendiri, jawab wanita itu, tegas dan sikapnya keren. Melihat peristiwa ini, semua orang di dalam ruangan terhormat itu menaruh perhatian. Hanya satu orang saja di ruangan itu yang kaget sekali melihat wanita setengah tua itu dan dia ini adalah Song Bi Hui. Akan tetapi, dia pun heran dan ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Adapun Sin Siang Tu Bok Coan sambil tersenyum-senyum lalu membuka bungkusan itu mulutnya berkata perlahan, kau aneh sekali, To Anioh, Akan tetapi, tak dapat dilukiskan betapa terkejutnya ketika bungkusan itu telah dibukanya. Sin Siang Tu Bok Coan adalah seorang kengho yang kawakan, bekas perampok besar yang tidak segan-segan melakukan pembunuhan dan sudah seringkali menghadapi hal tebat. Namun, begitu bungkusan itu ia buka, serta bertamatannya terbelalak, ia mengeluarkan seruan kaget dan isi bungkusan itu jatuh ke bawah, terlepas dari pegangannya, isi bungkusan itu sebuah lengan tangan lengkap dengan lima buah jari tangannya, jatuh berdebuk di atas lantai di tengah ruangan, mengerikan. To Anioh, mengapa kau main-main tegurnya gelisah, tahu bahwa ini adalah tanda yang tidak baik, tanda datangnya kekacauan dalam pesta sijitnya. Apakah sengaja hendak mengacaukan pestaku wanita itu memandang tajam, sikapnya galak? Bok Eng Hong, siapa main-main denganmu? Bingkisan ini memang diperuntukkan seorang tamumu. Suruh dia datang menerimanya kini Bok Chuan dan semua orang menoleh ke arah Taitpileit Kong. Orang gagah yang buntung lengannya ini satu-satunya orang yang kiranya ada hubungan dengan persoalan ini. Akan tetapi Sin Siang Tu Bok Chuan tentu saja tidak mau menghina tamunya dan dengan marah ia kembali berpaling kepada wanita itu dan berkata keras, To Anioh, sebagai tamu tentu saja kau mendapat penghormatanku. Akan tetapi perbuatan To Anioh ini benar-benar keterlaluan sekali. Harap To Anioh tidak menghina orang dan mencari gara-gara. Ambillah kembali benda menjijikan ini dan bawalah, orang si Bok. Aku hanya minta kau mempersilahkan orang yang berhak menerima bingkisan ini, mengapa kau banyak cerwet? Biarpun hal ini terjadi di rumahmu, akan tetapi sesungguhnya tiada sangkut pautnya denganmu. Mengapakah seperti hendak melindungi orang itu? Siapakah dia? Bagaimana aku bisa mengerti siapa orangnya yang wajib menerima benda mengerikan ini? Kata Bok Chuan membela diri. Wanita itu menggerakkan bibirnya mengarah senyum penuh ejekan dan matanya menyapu ke arah para tamu untuk kemudian berhenti pada wajah tiat piliet kong. Apa sih sukarnya untuk mengetahui orangnya? Anak kecil pun dapat melihat siapa yang kehilangan lengan di dalam ruangan ini, kini semua mata memandang kembali ke arah liiet kong dan semua orang menahan nafas, merasa tegang. Tak salah lagi, pikir mereka. Tentu liiet kong ada hubungannya dengan peristiwa ini. Tiap piliet kong berubah air mukanya ketika tadi ia melihat lengan itu menggelindin keluar dari bungkusan dan kini menggelepak di atas lantai. Ia masih mengenal lengannya sendiri biarpun lengan itu kulitnya sudah berkerut-kerut, sedikitnya ia mengenal bentuk jari-jari tangannya. Kini melihat semua mata memandang ke arahnya, ia lalu membusungkan dada membesarkan hati, melangkah maju dan menjura kepada wanita itu sambil berkata kepada Sin Siang Tu Bok Chuan, Bok Long Hiong, karena di dalam mangan ini hanya Siow Teh seorang yang buntung lengannya, tentulah To An Yeo ini ingin berurusan dengan Siow Teh. Biarkan Siow Teh membereskan urusan ini, Bok Chuan terpaksa mengundurkan diri dan seperti tamu-tamunya, ia pun kini memandang ke arah dua orang yang telah berhadapan itu. Wanita itu kini memandang kepada liiet kong, matanya tajam menyelidik. Ada pun liiet kong membungkuk dan berkata, To An Yeo memang benar lenganku yang kiri telah buntung, akan tetapi belum tentu kalau lengan yang kau bawa ini adalah benar lenganku. Bagaimana kau bisa memastikan bahwa itu adalah lenganku dan kau sengaja datang ke sini untuk mengacaukan dan menghina cuan rumah? Tiba-tiba wanita itu melangkah maju, sepasang matanya mengeluarkan cahaya berapi dan kata-katanya keras dan nyaring sekali, tiapi liiet kong, tidak percuma aku melakukan penyelidikan sampai hampir sepuluh tahun lamanya. Kalau kau benar laki-laki, coba katakan di mana kau kehilangan lenganmu merah buka tiapi liiet kong dan ia menjawab gagap, di, di, tiba-tiba ia menjadi marah karena ia merasa malu sekali kalau harus membuka rahasia mengapa dan bagaimana ia kehilangan lengannya hektomekar, kau ini siapakah berani kurang ajar di hadapanku? Di mana aku kehilangan lenganku, sama sekali bukan urusanmu wanita itu tertawa mengejek orang shili, potongan lenganmu berada di dalam tanganku. Bagaimana kau ada muka untuk bilang bahwa aku tidak ada urusan dengan hal itu? Kalau kau benar-benar jantan dan tahu malu, coba jawab, bukankah kau kehilangan lenganmu itu di lengting tiapi liiet kong adalah seorang laki-laki yang mengutamakan kegagahan dan berwatak kasar jujur. Kini kehormatannya dalam ujian. Memang ia merasa malu kalau diketahui orang bagaimana ia kehilangan lengan, akan tetapi ia akan merasa lebih malu lagi kalau tak dapat menjawab pertanyaan wanita ini, apalagi untuk membohong, ia tidak sudi. Sambil membusungkan dada dengan suara keras menjawab, betul, aku kehilangan lengan di lengting, kau mau apa di lengting dalam rumah sintung lokayu wanita itu mendesak dengan macu berapi. Wajah liiet kong makin merah, rahasia itu agaknya takkan dapat ditutup-tutupi lagi. Ia mengangguk, betul, bagus, keparat jahanam. Terimalah pembalasanku wanita itu tiba-tiba mencabut sesuatu dan tahu-tahu sebatang tongkat merah pendek telah berada di tangannya. Dengan tongkat ini ia melakukan serangan dasyat ke arah tenggorokan dan ulu hati liiet kong. Sekali serang, ujung tongkat itu telah menotok dua bagian jalan darah yang akan mengantar nyawa orang pulang ke asal kalau mengenai tepat. Liet kong mengeluarkan seruan kaget dan cepat menggunakan gerak loncat kue liong hoan sin, naga siluman berjungkir balik, untuk menghindarkan diri dari dua totokan tongkat itu. Akan tetapi baru saja tubuhnya yang berjut memalitan itu turun ke atas lantai, ujung tongkat lawannya kembali telah mengejar dan mengurungnya dengan totokan-totokan berbahaya. Nanti dulu. Bukan sikap orang gagah menyerang orang tanpa alasan kuat. Aku mau bicara dulu teriak liiet kong sambil mengelak ke kanan-kiri dengan sibuk dan terdesak hebat. Wanita itu mengeluarkan suara ketawa mengejek dan benar-benar menahan tongkatnya sehingga liiet kong dapat bernapas lega karena untuk sementara terlepas dari ancaman maut. Jahanam Shili, kau masih mau bicara apalagi kau ini perempuan liar siapakah? Selama hidupku belum pernah aku berjumpa denganmu, mengapa kau datang-datang menyerangku kalang? Kabut? Coba, kau katakan, apa dosaku? Wanita itu tersenyum, masih manis senyumnya namun dibalik kemanisan itu tersembunyi ancaman maut yang mengerikan sambil menudingkan ujung tongkat merahnya ke arah dada liiet kong. Ia berkata, Orang Shili, kau sudah melakukan dosa besar di Ang Sintung Kaipang, masih tidak mengenal tongkat ini? Aku adalah Tio Leng Li, Puteri dan Sintung Lokai. Hem, kau masih ingin mengetahui dosa-dosamu? Baiklah, sebelum mampus kau dengarkan lagi dosa-dosamu agar disaksikan oleh para Nghiong desini dan agar kau jangan mampus penasaran. Kau telah menyerbu Ang Sintung Kaipang telah membunuh ayahku Sintung Lokai dan menculik puteriku, Kuan Li Hawea. Sekarang aku hendak menawanmu, menyiksamu sampai kau mengaku di manakah sembunyikan anakku kemudian kau akan ku bunuh, Ku belek dadamu ku cabut jantungmu untuk dipakai bersembah yang di depan makam ayah tidak hanya liiet kong yang mengeluarkan keringat dingin, juga banyak orang menjadi pucat mendengar kata-kata yang amat menyeramkan ini. Liet kong membanting-banting kakinya di lantai sambil berkata, celaka, celaka. Liet kong, kau memang bernasib sial sekali, dia memukuli kepalanya sendiri. Ingin merebut kitab dan pedang, akibatnya lengan buntung dan masih didakwa menjadi pembunuh dan penculik. Selaka, Tio Toanyo aku bersumpah bahwa aku tidak membunuh ayahmu dan tidak menculik anakmu, pengecut rendah. Bukti utama adalah lenganmu yang buntung dan tertinggal di rumah kami masih hendak menyangkang. Benar tak tahu malu sambil berkata. Demikian Tio Lengli, wanita itu, kembali menggerakkan tongkat merahnya dan menyerang liiet kong dengan dasyat. Bukan aku, aku tidak berdosa, seru liiet kong sambil melompat ke belakang. Namun Lengli tidak memperdulikan kata-katanya lagi, tongkat merahnya mendesak terus dengan gerak-gerak tipu paling lihai dari ilmu tongkat warisan Sintung Kaipang. Sebelum liiet kong sempat membalas, tiba-tiba ujung tongkat merah telah menotok jalan darah Ttw Ihyat dan seketika itu juga tubuh yang tinggi besar dari liiet kong menjadi tegang dan kaku seperti sebuah patung kayu. Tio Lengli mengangkat tongkatnya, memukul ke arah pundak lawannya dengan maksud membuat hancur tulang pundak agar selanjutnya orang Sili itu tidak akan dapat melawan lagi. Tiba-tiba berkelebat bayangan hitam. Plak tongkat merah bertemu dengan tongkat bambu yang menangkis. Tio Lengli merasa tangannya sakit dan cepat melompat mundur. Di depannya telah berdiri seorang kakek bongkok yang dandanannya sederhana saja. Dia adalah seorang di antara dua kakek yang tadi datang bersama liiet kong. Dengan tenang kakek ini menggerakkan tongkatnya menotok bunggung liiet kong yang segera roboh akan tetapi terbebas dan totokan Lengli. Dia segera berlutut di depan kakek itu dan berkata, harap suhu lindungi teo cu, hem, liiet kong. Aku tahu bahwa Sintung Lo Kai adalah seorang gagah dan bahwa perkumpulannya Ang Sintung Kai Pang adalah perkumpulan terhormat. Tentu anak perempuannya juga bukan orang sembelarangan dan dapat dipercaya. Hayo kau ceritakan dengan sejujurnya, bagaimana kau kehilangan lengan di rumah Sintung Lo? Kai, awas, kalau kau membohong, aku sendiri yang akan menghancurkan tulang dipundamu kemudian menyerahkan kau kepada Tio Li Hiap Ampun, suhu. Sesungguhnya Teo Chu tidak membohong kepada Tio Toanio dan Teo Chu tidak sekali-sekali merusak nama baik suhu, cukup. Aku tidak peduli tentang nama. Selamanya aku tak pernah menonjolkan nama. Hayo cerita yang jelas bentak kakek itu. Kurang lebih sepuluh tahun, Teo Chu mendengar sepintas lalu dari percakapan dua orang Anggau Ta Ang Sintung Kai Pang bahwa di rumah Sintung Lo Kai tersimpan kitab dan pedang peninggalan Tatmo Chowesu, yaitu Im Yang Chin Keng dan Giyok Pokiam. Karena sudah lama Teo Chu mendengar akan kehebatan dua benda ini dan akan membuat pemiliknya menjadi gagah tak terlawan, Teo Chu memberanikan hati mendatangi Sintung Lo Kai dan minta dua benda itu. Akan tetapi dalam pertempuran dengan Sintung Lo Kai, Teo Chu telah dikalahkan, jadi kau tidak membunuh Sintung Lo Kai tanya gurunya. Mana Teo Chu bisa? Dalam pertempuran beberapa belas jurus saja Teo Chu sudah direbohkan. Bagaimana Teo Chu bisa membunuhnya? Juga, kedatangan Teo Chu itu bukan bermaksud membunuh, melainkan menguji kepandayan sekalian minta pedang dan kitab, kakek itu memutar tubuh menghadapi Tio Leng Li. Teo Toa Nio, kiranya omongan muridku ini boleh dipercaya aku sendiri tidak percaya dia mampu membunuh ayahmu. Memang tadinya Leng Li juga ragu-ragu, masa orang yang dalam beberapa gebrakan saja sudah dapat ia Toto ini dapat membunuh ayahnya. Akan tetapi siapa tahu kalau-kalau Liet Kong datang dengan bantuan orang-orang pandai. Maka ia masih belum mau mengalah, lalu bertanya kepada Liet Kong. Kalau kau tidak membunuh ayahku, kau apakan anakku Liet Kong? Mengapa ia hilang? Terculik jawaban Liet Kong benar-benar mengagetkan dan diluar dugaan orang. Kau mau tahu tentang anakmu itu? Bukankah dia seorang anak perempuan 7-8 tahun, membawa sebatang pedang pendek bertabur kemala? Betul, betul dia. Lihawa anakku kata Leng Li penuh gairah dan harapan. Liet Kong menarik napas parjang. Satu-satunya hal yang ku ketahui adalah bahwa anak perempuanmu itulah yang memikin buntung lenganku ini. Apa kau bilang seru Leng Li terheran-heran? Liet Kong betulkah kata-katamu itu kakek tadi ikut bertanya kepada muridnya dengan hati mengkal karena sungguh memalukan hatinya sekali mendengar muridnya kena dibuntungi lengannya hanya oleh seorang anak perempuan berusia 7-8 tahun? Memang betul demikian. Suhu, kemudian ia menoleh kepada Leng Li sambil berkata, ketika aku sudah terpukul roboh oleh Sintung Lokai, aku melihat seorang anak perempuan keluar membawa sebatang pedang yang luar biasa, terhias kemala. Aku mengira bahwa tentu itulah pedang pusaka Gio Pokiam maka aku berusaha merampasnya. Tidak taunya sekali bergerak bocah itu. Telah menebas buntung lengan kiriku. Aku lalu melarikan diri meningkatkan buntungan lengan. Nah, aku sudah bercerita kau percaya atau tidak terserah, Tio Leng Li termenung sejenak. Agaknya Liet Kong tidak membohong, oleh karena cerita seperi itu sesungguhnya merendahkan nama sendiri. Akan tetapi ia merasa amat penasaran dan terutama sekali kecewa oleh karena keterangan Tio Liet Kong itu membuyarkan semua harapannya. Dengan keterangan tadi keadaan masih sama gelapnya seperti sebelum ia bertemu dengan si lengan buntung ini. Dia masih belum juga tahu siapa pembunuh ayahnya dan terutama sekali tidak tahu di mana adanya Li Hwa. Aku baru percaya kalau kau katakan siapa yang membunuh ayah dan siapa penculik anakku. Kau telah menyerbu ke rumahku dan kau telah bertempur dengan ayah. Tentu kau tidak datang seorang diri dan kau tahu siapa orangnya yang berdosa kalau bukan kau. Peristiwa itu terjadi pada satu malam, mustahil kalau kau tidak tahu. Kalau kau tidak mau mengaku terpaksa aku akan menawanmu dan memaksamu karena di situ ada suhunya, biarpun ia jerih terhadap nyonya kosan ini, Tia Tio Liet Kong menjadi marah. Tio Toa Nio, kau terlalu sekali. Kau terlalu mengandalkan kepandaian sendiri hendak menghina orang lain. Aku adalah seorang laki-laki, semua perbuatanku pertanggung jawabkan. Aku berani menanggung resikonya. Mengapa aku harus membawa-bawa orang lain malam itu? Hanya, terus terang saja ku katakan bahwa ketika aku melarikan diri setelah terluka, kelihatan bayangan dua orang berkelebat cepat ke arah rumahmu itu. Sapa mereka lengli tertarik sekali, kembali timbul harapannya. Sayang keadaan gelap, aku tidak mengenal muka mereka, hanya dari bayangan mereka aku dapat menduga bahwa mereka adalah seorang laki-laki dan seorang wanita muda, lengli tertegun. Juga Bihui yang sejak tadi mendengarkan percakapan ini terkejut. Dua orang wanita ini mempunyai pikiran dan dugaan yang sama. Tiba-tiba pada saat itu, dari luar rumah terdengar suara nyaring sekali, membuat para tamu terkejut karena suara ini keluar dan pengerahan hikang yang tinggi, rombongan utusan Tian Hwe Akau tiba, Sin Siang Tubok Coan diminta keluar menyambut semua tamu saling pandang dengan muka tercengang, dan biarpun hatinya berdebar gelisah, Sin Siang Tubok Coan tentu saja tidak sudi keluar, bahkan lalu menyuruh seorang pelayan untuk keluar dan melihat siapa yang datang serta menanyakan apa keperluan mereka. Akan tetapi sebelum pelayan itu sampai di luar, terdengar pula suara tadi. Sin Siang Tubok Coan benar-benar tak memandang kepada Tian Hwe Akau, perlu diberi rasa dan dari luar masuklah serombongan orang yang amat menarik perhatian semua tamu. Rombongan ini terdiri 6 orang pemuda tampan dan 6 orang darah cantik. Mereka berjalan merupakan barisan pasangan yang amat menarik dengan pakaian mereka yang mewah dan indah. Hanya satu hal yang amat menyolok pada para muda itu bahwa muka mereka rata-rata pucat pias dan mat. Mereka tak bersinar seperti orang-orang kehilangan semangat. Namun harus diakui bahwa mereka itu tampan dan cantik. Di depan 12 orang pemuda-pemudi yang rata-rata. Berusia kurang lebih 20 tahun ini berjalan seorang laki-laki yang buruk sekali rupanya. Sukar menaksi rusianya karena mukanya kerut-kerut dan hitam seperti muka monyet, juga tubuhnya bongkok seperti udang mati. Matanya besar-besar melotot keluar, nampak lebih tepat menjadi iblis daripada manusia. Rombongan ini berjalan dengan tenang seperti penuh himat. Bahkan kaki pasangan 12 orang itu melangkah dengan gerakan berbareng seperti barisan tentara terlatih. Mereka ini kedua tangannya masing-masing dirangkapkan di depan dada di mana mereka memegang setangkai bunga teratai, ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu. Akan tetapi semua teratai yang mereka pegang itu nampak masih segar seakan-akan baru saja mereka petik. Juga kakek atau nenek seperti iblis itu kedua tangannya memegang setangkai bunga teratai yang kiri biru yang kanan ungu, nampaknya lebih besar dari teratai biasa dan dipegangnya dengan kera mengangkatnya tinggi-tinggi di atas pundak dekat telinga. Benar-benar rombongan yang lucu namun ada juga sifat angker karena muka mereka yang bersungguh-sungguh itu. Sin Siang Tu Bok Coan merasa gelisah sekali, namun ia membesarkan hatinya, mengangkat dada dan menekan kegelisahan Naya, lalu bertindak maju menghampiri rombongan yang sudah memasuki ruangan terhormat itu. Ia menjura dengan hormat lalu berkata kepada si bongkok yang agaknya memimpin rombongan itu. Lohu orang si bongkok tak pernah merasa ada urusan dengan sihak Tian Hwa Kau, sekarang Cui datang mengunjungi Lohu, tidak tahu apakah hendak ikut bergembira ataukah ada urusan lain. Orang tua bongkok itu memutar-mutar biji matanya, jelilatan memandang ke kanan-kiri, suaranya parau dan serak. Sin Siang Tu Bok Coan, kau masih belum menginsyafi dosa-dosamu. Kau telah memandang rendah kepada Kau Cu, ketua agama, kami, dengan tidak mengundang Kau Cu. Kami berarti kau telah menghina Kau Cu yang terhormat. Sin Tiang Tu Bok Coan terkejut dan cepat-cepat ia menjura sambil berkata ramah. Ahaha, kiranya begitu? Maafkan Lohu yang pelupa. Sesungguhnya oleh karena Tian Hwa Kau baru berdiri dan Lohu belum mengenal Kau Cu Cui sekalian maka Lohu tidak berani mengundang. Sekarang, baiklah Lohu mengundang Cui sebagai wakil-wakil Tian Hwa Kau untuk duduk di ruangan terhormat. Huh, huh, orang Sibok? Siapa sediakan undanganmu? Kau Cu kami belum tentu doyan hidangan di sini yang serba kotor. Laginya, Kau Cu kami tidak butuh undanganmu melainkan mengutus kami untuk datang menyampaikan hukuman atas dirimu yang sudah menghina perkumpulan kami, Sin Siang Tu Bok Coan menjadi panas perutnya. Belum pernah selama hidupnya ia mengalami aturan yang luar biasa ini. Orang bersijit tidak mengirim undangan, masa dianggap menghina, berdosa dan mereka datang hendak menjalankan hukuman. Banyak sudah ia mendengar akan keandahan sikap orang-orang sakti yang kadang-kadang sewenang-wenang dan luar biasa, akan tetapi aturan seperti yang dilakukan oleh Kau Cu dari Tian Hwa Kau ini baru sekarang ia mendengar dan mengalaminya. Hukuman kepadaku? HMM, hukuman apakah gerangan? Tanya Sin Siang Tu Bok Coan menahan dongkolnya. Orang tua yang masih belum diketahui laki-laki atau wanita itu mengeluarkan sehetai kertas bergulung dari saku bajunya, memuka gulungan kertas dengan kedua lengan dilempangkan lalu membaca dengan lagak seorang para jurid membaca surat titah raja, Atas perintah Kau Cu Yang Maha Mulia dari Perkumpulan Agama Tian Hwa Kau, kami para pengurus bagian pengadilan memutuskan bahwa orang yang bernama Bok Coan berjuluk Sin Siang Tu tinggal di kota Kuan Leng Si telah melakukan pelanggaran dosa besar dengan penghinaan terhadap Tian Hwa Kau dan memandang rendah kepada Kau Cu Yang Mulia, tidak mau mengirimkan undangan pada pesta sijitnya. Oleh karena itu diputuskan hukuman kepada Sin Siang Tu Bok Coan seperti berikut, semua barang sumbangan yang ia peroleh dari para tamu, harus dibawa ke Tian Hwa Kau lebih dulu di mana Kau Cu akan mengadakan pemilihan dan mengambil mana yang disukai beliau, baru sisanya boleh diambil olehnya, sepasang Siang Tu dipinggang Bok Coan harus dibawa ke Tian Hwa Kau dan 10 hari kemudian setelah Bok Coan datang menghadap Kau Cu dan mohon maaf baru senjatanya akan dikembalikan. Demikianlah perintah ini yang baru saja orang tua itu membaca sampai di sini, Tiapiliet Kong sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia berderu keras dan dengan lengannya yang tinggal sebelah itu ia menyerang kakek atau nenek yang sedang membaca surat perintah menghantam ke arah dadanya dengan keras sekali julukan Liet Kong adalah tiat pi atau tangan besi, maka dapat dibayangkan betapa keras dan dasyat pukulannya ini. Tadi Liet Kong telah menderita malu di depan orang banyak, kini untuk menebus malunya, ia hendak memperlihatkan kegagahannya dengan jalan membelat cuan rumah yang diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang Tian Hwa Kau itu. Orang tua itu ternyata tidak menghentikan bacaannya, bahkan tidak bergerak sedikit pun juga, sama sekali tidak peduli akan datangnya hantaman tangan Liet Kong yang menyambar dadanya. Ia melanjutkan bacaannya, demikianlah perintah ini yang harus ditaati oleh Sin Seng Tu Bok Chuan kalau ia sayang akan nyawa baru saat ia selesai membaca, tangan Liet Kong sudah dekat dengan dadanya, akan tetap tiba-tiba Liet Kong memekik keras, tubuhnya terjengkang ke belakang dan ketika dilihat, jago lengan buntu ini telah tewas dalam keadaan mendelik dan mukanya berubah hitam. Keadaan menjadi ribut. Guru dan paman guru Liet Kong tadi melihat betapa dua orang pemuda-pemudi yang berdiri di dekat orang tua itu menggerakkan tangan dan dua benda bersinar hitam menyambar ke arah leher Liet Kong. Tahulah mereka bahwa orang-orang Tian Hwa Kau itu memergunakan senjata rahasia berbisa. Jahanam Tian Hwa Kau, kalian main curang, seru dua orang kakek ini sambil menggerakkan tongkat bambu mereka menyerbu ke depan. Guru Liet Kong bernama Tan Lui dan Sutenya juga adiknya sendiri bernama Tan Kui, kedua orang kakek ini adalah orang-orang dusun yang menjadi petani, namun mereka memiliki kepandayan tinggi. Tan Lui menyerang kakek bongkok seperti udang ini, sedangkan Tan Kui menggerakkan tongkatnya menyerang dua orang pemuda-pemudi yang tadi merobohkan Liet Kong dengan senjata rahasianya. Kakek atau nenek bongkok itu sebetulnya seorang laki-laki tua yang mukanya buruk sekali. Dia adalah kepala pelayan dari Tian Hwa Kau, kepandayanya tinggi dan ia bernama julukan Hak Tok Kui, setan racunan hitam, nama aslinya tidak dikenal orang lagi. Ketika melihat datangnya serangan Tan Lui ke arah kepalanya, dan mendengar sambaran angin meneru keluar dari tongkat bambu, Maklumlah Hak Tok Kui bahwa lawannya adalah seorang yang berkepandayan tinggi ia mengeluarkan suara ketawa cekikikan, cepat menyimpan gulungan kertas yang tadi dibacanya dan tahu-tahu sepasang bunga teratai biru dan ungu yang tadinya dimasukkan saku ketika ia membaca surat perintah, kini telah berada di tangannya kembali. Begitu tongkat menyambar dekat kepalanya, kakek ini mengelap ke kiri dan tangan kanannya yang memegang bunga teratai ungu itu, bergerak membalas serangan lawan dengan memukulkan bunga itu. Benar-benar aneh bunga teratai segar dipakai sebagai senjata untuk menyerang. Akan tetapi akibat serangan bunga teratai ungu ini lebih hebat lagi. Memang betul Tan Lui dapat cepat mengelak, namun tiba-tiba ia sempoyongan ke belakang seperti orang mabuk dan di lain saat, sambil membalikan tangkai bunga yang dipakainya, Hek Tu Kui sudah menusuk iganya dengan jari-jari tangan kanan. Tan Lui roboh terjungka dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Tan Kui yang menyerang sepasang muda mudi itu pun disambut dengan luncuran sinar-sinar hitam yang ternyata adalah duri-duri pohon berwarna hitam yang berbau keras. Tan Kui sudah maklum akan bahaya ini karena tadipun murid keponakannya tewas oleh duri-duri ini. Cepat ia memutar tongkatnya dan semua senjata rahasia itu runtuh. Akan tetapi tiba-tiba dua orang muda mudi itu telah menyerangnya dengan gerakan aneh dan cepat, adapun. Senjata yang mereka pergunakan juga kembang teratai di tangan yang masih segar. Seperti Tan Lui tadi, ia pun memandang rendah dan cepat mengelak sambil membalas dengan penyerangan tongkatnya. Namun, tiba-tiba ia mencium bau harum yang menyesakkan nafas dan memusingkan kepalanya dan tanpa dapat dicegah lagi ia terhuyung-huyung. Kembali sinar-sinar hitam menyambar dan kali ini dalam keadaan pusing itu Tan Lui tidak berdaya menangkis atau mengelak. Beberapa buah duri berbisa menancap di tempat berbahaya, kepat mengenai jalan darahnya dan ia terjungkal di dekat mayat suheng dan murid keponakannya dalam keadaan tewas pula. Orang-orang Kang Owi yang duduk di situ menjadi marah sekali. Memang semenjak tadi mereka sudah membicarakan tentang perkumpulan Tian Hwe Akau. Sekarang mereka menyaksikan sendiri sepak terjang perkumpulan itu yang dalam waktu singkat secara keji telah membunuh tiga orang gagah. Serentak para lociampu yang hadir di situ bangkit dari tempat duduk mereka dan melompas sambil mencabut senjata. Jahanam Tian Hwe Akau harus dibasmi teriak mereka dengan marah. Juga Tio Leng Li yang melihat sikap orang-orang Tian Hwe Akau ini menjadi tak senang. Apalagi melihat Tia Tia Liet Kong yang hendak dilawannya itu sudah terbunuh oleh mereka, ia menjadi penasaran sekali. Hek Tok Kwei tertawa bergelap melihat mereka semua berdiri. Sama sekali ia tidak menjadi gentar. Juga dua belas muda-mudi yang berada di belakangnya, bersikap tenang-tenang dan sudah siap sedia menghadapi keroyokan para tamu itu dengan senjata mereka di tangan, senjata yang luar biasa sekali, yaitu setangkai kembang teratai dan duri-duri berbisa. Hihihihi, masa para lociampu dari partai-partai besar ada muka untuk maju melakukan pengeroyokan seperti sifatnya bajingan-bajingan kecil ketika melihat para lociampu itu melengak dan ragu-ragu karena ejekan ini, kembali Hek Tok Kwei tertawa, hehehe. Para suuli dan siulam, darah jelita dan teruna tampan, lepas tirai asap dan laksanakan perintah kau cu baru saja kata-kata ini keluar dari mulut kakek itu, serentak mereka mengeluarkan sesuatu dari saku baju dan membantingnya di atas lantai di sekeliling mereka. Dar-dar-dar ramai terdengar letusan-letuan andan dalam sekejap mete saja ketika para lociampu itu melompat mundur dengan kaget, ruangan itu telah penuh asap putih bergumpal-gumpal. Asap ini mengandung hawa panas dan amat pedas kalau menyerang mete, maka biarpun para lociampu di situ berilmu tinggi, mereka terpaksa menutup mete masing-masing dan menahan nafas. Terdengar orang terbatuk-batuk di sana-sini, yaitu mereka yang mengisap asap putih itu, dan di sana-sini orang berteriak-teriak untuk menganjurkan menangkap orang-orang Tian Hwe Akau. Akan tetapi siapakah yang dapat bergerak dalam keadaan seperti itu? Metel tak dapat dibuka, bernapas pun tidak berani, dan tak dapat dilihat lagi mana kawan-mana lawan. Ketika asap putih itu bergulung-gulung naik dan mulai menipis sehingga orang-orang dapat membuka matu dan bernapas lagi, ternyata orang-orang Tian Hwe Akau itu sudah lenyap dari situ. Dan bersama dengan lenyapnya mereka ini, lenyap pula semua benda sumbangan yang tadinya dijajarkan di atas meja panjang, dan lenyap pula sepasang golok di pinggang bokcoan sedangkan cuan rumah itu sendiri menggelepak di atas lantai dalam keadaan lemas tertotok. Ketika itu di ruangan lain juga ribut-ribut karena ternyata di situ telah lenyap tiga orang pemuda tampan dan tiga orang darah cantik. Menurut mereka yang melihat ketika terjadi ribut-ribut tadi, darah-darah cantik itu diculik oleh pemuda-pemuda Tian Hwe Akau yang tampan, sedangkan pemuda-pemuda tampan yang menjadi tamu diculik oleh pemudi-pemudi Tian Hwe Akau. Benar-benar hal yang amat hebat. Dalam keadaan cepat sekali tiga belas orang anggau Tatian Hwe Akau itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan itu, benar-benar membuktikan kelihayaan mereka. Keadaan menjadi ribut dan para tamu banyak yang berpamit meninggalkan tempat itu, kecuali para lociampu yang dengan hati mengkauh dan malu berunding untuk melawan perkumpulan agama baru yang jahat itu. Juga Tio Leng Li ikut bersidang kemudian diambil keputusan untuk menyerbu Tian Hwe Akau sepuluh hari kemudian, yaitu mengantar Sin Siang Tubok Coan yang akan datang di sarang Tian Hwe Akau di KWi Chiu. Tak seorang pun tahu bahwa diam-diam Song Bihwi lenyap pula dari ruangan itu. Mereka hanya mengira bahwa wanita muda itu ketakutan dan lari lebih dulu tanpa pamit. Diam-diam mereka mencertawakan gadis yang mengaku murid Bu Eng Lokai dan Soat Li Sutai itu. Kemana kah perginya Song Bihwi? Apakah benar dia ketakutan dan melarikan diri di dalam keadaan ribut tadi? Tak mungkin. Tidak mungkin seorang seperti Bihwi melarikan diri. Semenjak tadi ia mengawasi gerak-gerik mereka itu dan diam-diam ia merasa amat heran melihat sikap 12 orang muda-muda yang seakan-akan bertindak bukan atas kehendak sendiri. Memang ketika senjata peledak itu diledakan, Song Bihwi tidak berdaya apa-apa. Dia pun tidak kuat menahan serangan asap putih yang membuat Meta pedas, maka diam-diam ia lalu berlari keluar mencari hawa yang segar, keluar dari daerah asap putih bergulung-gulung itu. Tak lama kemudian, di antara hiruk-pikuk dan kepanikan para tamu, ia melihat bayangan-bayangan putih dari para ang-auta Tian Hwe Akaw itu berkelebat keluar. Cepat-cepat Bihwi mengikuti mereka dari belakang, ilmu lari cepat Bihwi amat tinggi karena gurunya, Bu Eng Lokai, pengemas tua tanpa bayangan, adalah seorang ahli ginkang yang jarang tandingannya. Maka biarpun para anggota Tian Hwe Akaw itu rata-rata dapat berlari cepat sekali, tidak sukar bagi Bihwi untuk mengejar mereka. Ketika ia melihat bahwa di antara para orang muda itu ada yang memondong pemuda tampan dan gadis cantik, ia dapat menduga bahwa tentu dalam keributan tadi, orang-orang sesat itu telah menculik pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi cantik yang menjadi tamu di rumah Sinseng Tugok Choan. Hati Bihwi marah sekali. Sekali ia melompat, tubuhnya bagaikan seekor burung telah melayang melewati rombongan itu dan dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya rombongan orang Tian Hwe Akaw itu ketika tahu-tahu di depan mereka berdiri seorang wanita muda yang cantik dan gagah, dengan pedang melintang di depan dada. Siluman-siluman Tian Hwe Akaw, berhenti dulu mentakan Bihwi amat berpengaruh dan nyaring. Enam pasang muda-mudi itu sudah berlari cukup jauh, apalagi mereka itu semua membawa barang-barang berat, bahkan tiga pasang di antara mereka masing-masing membawa seorang tawanan, tentu saja mereka sudah telah. Kini melihat adanya rintangan dan melihat tanda dari hektok KWI supaya mereka berhenti, enam pasang orang muda itu menurunkan beban masing-masing di atas tanah. Barang-barang sumbangan yang tadinya berada di atas meja di dalam rumah Sinseng Tugok Choan, kini diletakkan di atas tanah. Juga tiga pasang orang muda yang diculik, dalam keadaan tertotok dilepaskan di atas tanah, di mana mereka rebah tak berdaya sama sekali. Hektok KWI memandang kepada Bihwi dan matanya yang bulat lebar itu terputar-putar membayangkan kekaguman. Hehehe, ini dia wanita ayu yang gagah perkasa, TWA Kong Chu tentu akan berterima kasih sekali kalau kita bisa membawanya pulang. Hehehe, anehnya, mendengar kata-kata ini, dua belas orang muda dalam barisan itu pun tertawa gembira. Bergidik bulu tengkuk Bihwi melihat kalau mereka tertawa. Macam mayat tertawa, mulutnya tertawa akan tetapi muka dan matanya tidak ikut tertawa. Benar aneh keadaan mereka itu. Nona yang baik, kau mau apakah tanya hektok KWI sambil tertawa-tawa? Bihwi menudingkan pedangnya ke muka orang bermuka iblis itu. Siluman-siluman Tian HW Akau. Urusanmu dengan Sin Siang Tu Bok Chuan, aku tidak peduli karena kalian dan dia sama-sama bangsa-bangsa perampok dan penjahat. Akan tetapi kalau kalian membunuhi orang begitu saja, mencuri barang-barang dan menculik orang-orang di depan mataku, aku Song Bihwi tentu saja takkan mengampuni kalian lagi mendengar disebutnya sama Song Bihwi. Kakek Bongko itu nampak terkejut, ia melangkah maju dan bertanya penuh perhatian, nona bernama Song Bihwi betul Bihwi mengelebatkan pedangnya. Sikapnya menantang. Tiba-tiba kakek itu menoleh ke belakang memberi aba-aba cepat, para siuli dan siulam, hayo kepung dan tawan nona ini hidup-hidup. Hati-hati, jangan sampai dia terluka parah, TWA Kong Chu akan marah. Tangkap serentak 12 orang muda mudi itu bersama kakek yang liat tadi, menubruk Bihwi. Namun Bihwi telah mendapat gemblengan dari dua orang burunya. Kepandainya sudah jauh meningkat, tidak seperti dahulu lagi. Melihat 13 orang lawan itu bergerak maju, tubuhnya berkelebat dan di lain saat pedangnya yang menyambar laksana kilat telah berhasil membacok keruntul 4 tangkai bunga teratai dari tangan 4 orang pengeroyuknya. Ia tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk mempergunakan bunga-bunga yang mengandung racun itu guna merobohkannya. Ia maklum bahwa hawa yang terkandung oleh bunga teratai itu semua beracun dan dapat merobohkannya, maka ia sengaja mengeluarkan ginkangnya, berkelebatan ke sana kemari sambil pedangnya menyambar ke arah lawan. Namun para pengeroyuknya itu benar-benar lihai. Dalam soal ilmu silat, kiranya mereka itu bukan tandingan Bihwi. Akan tetapi, 12 orang muda itu dapat bergerak seirama, begitu teratur sehingga mereka merupakan 12 orang dengan satu otak, seakan-akan Bihwi menghadapi seorang lawan yang mempunyai 24 buah lengan. Setiap kali Bihwi keluar dari kepungan, otomatis ia terhadang dan terkepung lagi. Setiap kali pedangnya hendak merobohkan seorang pengeroyok, 11 orang lain sudah menyerangnya sambil menolong yang seorang itu. Dan semua ini hanya dilakukan dengan bunga-bunga teratai warna. Mereka meloloskan diri dari serangan pedang dengan jalan mengelap dan membalas. Serangan dengan pukulan bunga ke arah muka lawan.